Duh kayak gini sama bapakku ya, karena yang menikahkan tuh bapakku Bapakku belum bilang apa-apa, dia udah bilang, saya terima nikahnya Hai guys, selamat datang kembali di channel aku Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Nah kali ini guys, aku mau berterima kasih untuk kalian semua Yang sudah support aku hingga sampai di titik ini Jadi banyak sekali ya yang sudah mulai komen Terus itu juga subscribernya itu nambah itu cepat banget Dan aku merasa bahagia banget Dan aku juga merasa bahwa kayak jadi penyemangat gitu lah Buat aku tuh bikin video lebih menarik dan lebih banyak lagi gitu Tapi sebelumnya aku juga mohon maaf untuk kalian yang komen yang gak sempat aku balas Tapi pasti aku juga baca, tapi aku cuma Kadang-kadang itu cuma aku love doang, aku love doang itu tandanya aku udah baca ya Gak hanya aku abandon gitu aja, tapi aku udah baca komen kalian Karena juga banyak banget yang komen aku juga kadang-kadang itu di Bukan komen sih, kayak message atau di messenger Atau mungkin juga di DM Itu juga sudah mulai banyak banget Dan aku tuh gak bisa balesin satu-satu Karena of course aku juga punya kesibukan disini Dan juga aku juga harus bikin video, ngedit video, dan lain-lain Jadi kalau misalnya ada salah satu dari kalian yang tidak aku balas Atau yang mungkin belum aku love gitu ya Mohon maaf Oke guys Sudian Sudian Oke jadi lanjut Di balik video ini itu aku pengen cerita sesuatu yang mungkin Banyak pada penasaran karena banyak banget yang komen dengan komentar yang sama Sebenernya sih di akhir video nanti aku tuh mau mengadakan Bukan mengadakan sih, maksudnya kayak Q&A gitu ya Gaya banget Q&A You think you are actress or something like that? Maybe some of the people think like who are you? Who do you think you are? Gitu ya padahal Ya tapi karena banyak komen dan aku tuh gak bisa balesin satu-satu Makanya itu aku akan buka Q&A Tapi sebelum aku buka Q&A Jadi aku pengen banget cerita ke kalian soal dibalik pernikahan Wedding kami berdua Nah jadi Oke karena Tanggal 16 Juli 2016 Itu adalah pernikahan aku dan Julian Maaf ya disini Julian tuh gak banyak bicara Jadi cuma hanya peneman aku ya I'm sorry that you will not speak a lot Speak a lot ya maaf Maaf guys Karena belum bisa bahasa Indonesia terlalu banyak Tapi I think you got it Like you understand some of the words that I Yeah I understand some of the conversations But speaking is difficult Jadi dia pendengar setia sama seperti kalian Oke jadi lanjut itu tadi aku pengen cerita tentang pernikahan kita ya Jadi yang di Perancis itu kalau misalnya mungkin kalian juga ada yang mau menikah di Perancis ya Jadi kalian tuh harus ada tes Tes kayak mau masuk ke pegawai negeri aja ya Jadi tes Yang Apa ya Kayak Ya we need to have a test to marry here Like questions Because there is a problem of immigrancie disini In Dali Prancis Di Prancis Di Prancis Asha apa ya di diri ya Dali is from Di Di Prancis There is a lot of Emigrasi Immigran It's not immigration Yeah it's not immigration Imigran 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 Imigrasi Immigration Immigration Of non-official Ah ok ok Jadi banyak banget kayak imigran yang ke Perancis But sometimes they have like a contract Like only fake meeting something like that Just to get the French papers and have all the Advantages from France Because France is helping a lot Is really helping a lot The citizens That are the poorest They give help to those people And it's really good and it's important But we have so many immigrants That now we have to We have to reduce it And Voilà Karena banyak sekali ya guys ya imigran Imigran tuh yang datang ke Prancis Dengan notabene mereka itu Mendapatkan Apa ya kayak fasilitas Sebagai warga negara Prancis gitu Kalau misalnya kayak pekerjaan Kayak misalnya kalau misalnya kalian tuh gak punya kerja itu Kalian masih dibantu sama pemerintah gitu masih dapat kayak Kayak apa ya kayak dana kayak santunan gitu lah buat orang-orang yang gak bekerja misalnya Atau mungkin yang mau melahirkan itu juga gratis disini Jadi tuh kayak semua bantuan-bantuan pemerintah itu yang mereka pengen dapatkan Tapi caranya itu lumayan ilegal ya Jadi dengan Jadi pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia Pemerintah Prancis itu mau menekan angka imigran yang datang ke Prancis Yaitu dengan salah satu tes ini ya Kalau misalnya kalian mau menikah Karena banyak sekali Apa ya kayak imigran itu yang pura-pura menikah dengan warga negara Prancis asli Dengan Jadi dia tuh bisa mendapatkan Apa ya Seperti Carte de Sejour Seperti Carte de Sejour Atau mungkin Bisa mendapatkan Kewarga negaraan Prancis itu dengan menikah dengan warga negara Prancis Padahal tuh mereka tuh kayak cuma boongan gitu nikah boongan gitu Jadi mereka kayak gak kenal gitu Terus itu si warga negara Prancis ini juga mendapatkan sesuatu gitu lah Kayak mendapatkan imbalan gitu Makanya mereka melakukan itu ya Jadi itu bener-bener ilegal dan itu bisa masuk penjara juga ya Kalau misalnya kalian ketahuan seperti itu Nah Oke jadi Julian akan pergi dari sini Jadi aku yang akan cerita karena ada tamu ya Oke jadi lanjut itu tuh Jadi Kita tuh ada kayak sesi pertanyaan gitu Jadi aku tuh ke kayak La Meri Itu kayak town hall atau apa sih namanya Aku lupa terus ya bahasa Indonesia nya apa Apa ya Balai kota Jadi itu balai kota Jadi aku sama Julian itu ke balai kota Dan karena waktu itu aku gak bisa bahasa Prancis Jadi aku ditemanin dengan kayak interpreter Jadi yang penerjemah dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris Supaya aku mengerti pertanyaan itu apa Jadi pertanyaan itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan seputar hubungan aku dan Julian Jadi pertanyaan itu bersifat rahasia Dan mereka itu akan kasih pertanyaan yang sama ke aku dan ke Julian Tapi dengan waktu yang berbeda Jadi misalnya Julian dulu gitu baru aku gitu Jadi kayak masuk ke ruangannya itu berbeda gitu Jadi mereka nanti akan cocokin itu jawabannya Apakah jawabannya itu kayak 90% atau mungkin 100% itu sama atau enggak gitu Jadi kita tuh gak pernah tahu pertanyaan apa sih yang akan mereka lontarkan gitu Dan kita gak bisa nebak apa sih pertanyaannya mereka Kadang juga mereka bisa dan mereka punya otoritas untuk menanyakan sesuatu yang sangat pribadi Demi mengetahui bahwa memang hubungan aku dan hubungan Julian itu bener-bener real Bukan karena aku pengen nikah pura-pura demi tinggal di Prancis gitu guys Nah jadi waktu itu aku mau cerita pertanyaannya itu aku udah lumayan lupa ya Karena banyak banget pertanyaannya kayaknya ada 10 pertanyaan atau berapa ya Aku juga lupa tapi ada satu hal yang fatal banget Karena aku tuh gak bisa jawab pertanyaan itu Apakah dia? Jadi pertanyaannya itu yang aku gak bisa jawab adalah hari ulang tahunnya Julian Kemudian Sumpah guys jadi aku itu bener-bener aku gak tahu ya aku terlahir memang Susah banget mengingat tanggal Walaupun itu tanggal ulang tahun adek aku orang tua aku kadang ulang tahun aku sendiri pun lupa ya Jadi kadang-kadang itu kayak masalah gitu untuk mengingat hari ulang tahun dan aku tuh bakal tahu kalau aku bakal lupa dengan hari ulang tahunnya dia Jadi sebelum aku berangkat itu tuh aku sudah ngapalin Udah ngapalin ulang tahun dia tapi gak tahu kenapa mungkin juga karena gerogi ya guys ya Jadi waktu ditanya ulang tahunnya itu kan aku kan disampingnya interpreter ya jadi penerjemah aku tuh ya Dan ternyata aku tuh menyebutkan aku gak tahu kenapa itu jadi kebetulan aja aku tuh menyebutkan tanggal lahir Karena aku lupa ya jadi aku kayak nebak-nebak doang Dan aku menyebutkan tanggal lahir dari suami penerjemah aku Terus dia bilang ah kamu berarti punya berarti Julian tanggal lahirnya sama ya dengan tanggal lahir suami aku Terus itu yang yang petugas town hall nya itu bilang petugas balai kotanya bilang eh eh itu salah bukan tanggal lahir suami kamu Aduh terus itu yang penerjemah aku langsung bilang kok kamu bisa tahu tanggal lahir suami aku Jadi aku tuh kayak ketawa gitu jadi tuh gak gedogi Tapi aku bilang ya maaf banget soalnya aku memang lemah banget otakku ini sama yang namanya tanggal lahir Dan aku waktu itu kenal Julian baru berapa ya kan kalian tahu sendiri aku cuma kenal dia pertama kali di tanggal 25 Desember 2015 ya Dan waktu itu aku ke Perancis itu sudah pada tanggal kalau gak salah Kan aku menikahnya Juli jadi itu udah prosesnya tuh sekitar bulan Mei Juni itu aku sudah ini ya sudah melakukan proses pernikahan proses apa ya kayak surat-surat Pernikahan aku dan Julian gitu lah jadi waktu itu aku cuma kenal dia berapa sih guys berapa lama ya kayak Jadi Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Jadi aku baru kenal Julian itu sekitar enam bulan ya dan kebetulan juga aku belum pernah merayakan ulang tahun Jika pun Julian dengan aku Juli ulang tahun Julian dengan aku ya karena Julian tuh lahirnya bulan Oktober jadi aku gak pernah merayakan Belum pernah merayakan ulang tahun dia sama sekali Jadi ya seperti itulah guys intinya Jadi kita itu memang bener-bener Tapi untungnya waktu itu aku bilang sama Julian langsung Oh my god baby I forgot your birthday Malu tapi kayak mau ketawa juga kok bisa gitu loh aku itu lupa tanggal lahir calon suami aku Tapi ya udah lah tapi itu udah adalah momen atau cerita lucu dibalik pernikahan aku dan Julian gitu lah Dan juga lanjut dengan cerita yang lucu Karena aku tadi eh ada Julian udah balik tuh Jadi Mas Julian sudah balik Jadi aku juga karena kayaknya seru kalau misalnya ada dia kalau misalnya nyeritain yang waktu pernikahan kita di Bali ya Jadi do you remember baby when you wrong to say the you know the sentence when hijab kogul Oh yeah and I cut your father My father not even say anything kuah Yeah but yeah because I think it was me first because he didn't say anything He looked at me like I had to say something Okay I just had to read it Soalnya itu Stop stop Jadi guys itu kan karena hijab kogul tuh kan pasti ada tuh yang tulisannya yang kalimatnya itu yang saya nikahkan Apa namanya Miftahul Hasanah binti siapa gitu ya Dan Julian tuh kan seharusnya yang bilang yang saya terima nikahnya itu ya Tapi waktu itu kan aku gara-gara memang karena dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia Jadi aku tulisin tuh di kertas Soalnya itu aku suruh dia ngapalin semalaman tapi dia nggak bisa karena itu terlalu panjang katanya Dan akhirnya dia dia ini dia baca tuh Jadi dia tuh baru bila baru kayak gini sama sama bapakku ya karena yang menikahkan tuh bapakku Bapakku belum bilang apa-apa dia udah bilang saya terima nikahnya Aku ingat saat ini Jadi terus semuanya bilang stop 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 Gitu ya bibi ya Jadi orang Indonesia tuh semuanya stop 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 Semuanya langsung bilang ya Hah? Hah? Kenapa? Dan yang bule-bule itu semuanya tuh pada Kenapa? Kenapa? Ada masalah apa gitu Padahal kan harusnya itu orang bapakku dulu yang bilang Saya kawinkan dan nikahkan Mifta Kulkhasana Binti Isanuddin Dengan Julian Bronchard Bin Frederick Bronchard Kan gitu kan baru dia yang bilang Saya terima gitu kan Tapi ini bapakku belum bilang apa-apa dia udah Langsung aja nyelonong saya terima nih Kak Jadi kayaknya tuh dia kayak gak sabar atau gimana sih Jadi sampe sekarang itu kita tuh masih inget banget Jadi kita tuh masih inget banget Momen itu sampai sekarang Jadi kita tuh bener-bener inget banget Momen ini Tapi itu lucu ya Sebenernya itu lucu Tapi pada saat ini Iya Lucu tapi sebenernya itu gak bagus untuk jadi lucu Ya Jadi sebenernya itu gak bagus ya Karena itu sesuatu hal yang sakral dan serius Tapi gara-gara ini nih Gara-gara ini nih Because of you lah We have that memory Ya Jadi karena dia ya Karena kesalahan dia gitu Jadi kita bisa Kita punya memori seperti itu Dan di aku Ya itu memori-nya sama dia itu ya yang I forgot your birthday Oh ya Here in France ya Untungnya kita masih diterima ya guys It was the only moment that she cannot be failing That she cannot be She has to answer all right And Can you please give me Can you please give me the date of birth of your husband? No Your future husband Your future husband And I actually Say the birthday of the husband of the interpreter The You know Oh yeah? Yeah I didn't know that And actually she told me like How do you know Abah And she said like How do you know my husband's birthday? How do you know my husband's birthday? Are you not telling me that? No Oh yeah? But I told you When we are sitting Maybe you are also Thinking Emotional Maybe Karena mungkin dia juga Ini ya Takut Kalau misalnya kita bakal gak diterima Karena pertanyaan itu ya Karena ada salah satu pertanyaan yang aku jawabnya salah Jadi Kita tuh takut banget Kalau misalnya kita gak diterima untuk nikah Maybe we are so afraid If we cannot pass it No Oh yeah And I I am the one that is forgetful normally Yeah But I But I remembered everything And she remembered nothing But I don't remember the birthday only Maybe Because we never celebrated your birthday yet Aku bahkan berkata banyak kali setiap hari Oh ya, padahal Aku bilang, aku tidak seperti kamu Mungkin karena aku Apa namanya Grogi, baby Aku nervus Jadi gitulah ceritanya Oke guys, jadi untuk mempersikat waktu Aku akan buka Q&A atau question and answer Jadi kalau misalnya ada Yang mau tanya seputar Apapun itu Tentang aku dan Julian Atau tentang keluarga aku Atau seputar aku dan Julian Itu kalian langsung bisa aja Komen di bawah Dan mudah-mudahan banyak yang nanya ya Soalnya kan aku juga baru ya Di Youtube ini, tapi mudah-mudahan Buat kalian yang penasaran dan yang Komen-komennya mungkin sebelumnya Belum aku balas dan belum bisa aku jawab Itu mungkin bisa langsung Kalian tulis di bawah Dan aku akan pilih Aku akan filter juga ya Pertanyaan-pertanyaan yang Apa ya Yang bisa aku jawab gitu ya Nanti next video Aku akan buat Apa? Konten ya Konten untuk menjawab Semua pertanyaan kalian Oke guys Kalau gitu Sampai sini aja video kali ini Jangan lupa untuk Like Kri-kri-kri-kri-kri Share Kita berdua ini lagi ngantuk banget guys Capek Ngantuk banget Karena ini cuacanya juga lagi mendukung banget Untuk nonton TV Makan popcorn Dan di mana? Nonton film Mbak, I have popcorn Di mana? Mbak, in my room, beside my bed Popcorn, aku punya popcorn guys Buat makan Tapi aku pengen nonton drama Korea dulu lah ya Nanti malam Oke guys Kalau gitu Sampai sini aja Video kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk Like Comment Dan you guys subscribe And share Oke Share Terima kasih Sekali lagi Untuk support kalian Hingga sampai saat ini Aku bisa mencapai titik yang ini Dan aku sudah sangat bersyukur Semoga Kalian terus suka Dengan video-video aku Oke guys Thank you so much For your support And see you on my Next video Bye 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 Pshh